Ini di sini disebutkan oleh Imam Zali yaitu ketahuilah hari Jum'at itu adalah harinya orang yang beriman, hari rayanya orang yang beriman. Itu hari Jum'at. Kemudian Dan ini adalah hari yang mulia yang Allah menghususkan kemuliaan ini Allah berikan kepada umat ini yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam riwayat disebutkan barang siapa yang mati di hari Jum'at maka orang tersebut akan selamat daripada azab kubur. Itu karena khususiyah yang Allah berikan di hari Jum'at. Sebagian ulama pula menyatakan bahwasannya di hari Jum'at itu setiap hari Jum'at kurang lebih enam ratus ribu orang Allah bebaskan daripada api neraka. Itu hari Jum'at artinya memang hari Jum'at ini adalah hari yang punya khususiyah, yang punya keutamaan menurut Nabi SAW dan diutamakan pula berdasarkan riwayat-riwayat dari para ulama. Sekarang kenapa kok namanya Jum'at? Kenapa kok namanya? Namanya Jum'at. Ada hikmah dibalik itu semuanya. Bahkan karena saking istimewanya hari Jum'at, itu ada surat namanya surat al-Jum'at. Artinya hari Jum'at. Saking istimewanya Jum'at itu ada surat di Qur'an namanya surat al-Jum'at. Saking istimewanya hari Jum'at. Yaitu Allah Ta'ala berfirman di surat itu, Ya ayuhalladzina amanu iza nudiyalissalati min yawmil Jum'ati Fasa'u ila zikrillahi wadharul bayi Orang-orang yang beriman, Jika diseru kepadamu untuk menunaikan sholat di hari Jum'at, maka bergegaslah kamu untuk zikrillahi yang dimaksud adalah mengerjakan sholat Jum'at. Wadharul bayi dan tinggalkanlah jual-beli. Tinggalkanlah jual-beli. Kenapa ku dinamakan harinya itu hari Jum'at? Kenapa ku dinamakan harinya itu hari Jum'at? Ada beberapa kisah. Ada beberapa sebab menurut pendapat para ulama. Yang pertama, dikarenakan Allah Ta'ala itu mengumpulkan untuk diciptakannya Nabi Adam itu di hari Jum'at. Jadi Nabi Adam AS itu diciptakannya di hari Jum'at. Kemudian Allah SWT selesai menciptakan semuanya. Saya menciptakan dan semua yang dikumpulkan itu dikumpulkan semuanya dihadapan Allah. Maka ijtama'a, karena kumpul sehingga harinya dinamakan hari Jum'at. Ada juga mengatakan dinamakan Jum'at karena karena berkumpulnya manusia untuk melaksanakan sholat. Ada riwayat pula dari Ibn Sirin, dikatakan orang-orang Madinah sebelum datangnya Nabi SAW, mereka itu mengatakan orang Yahudi kumpul-kumpulnya setiap hari Sabtu. Orang Nasrani setiap hari Ahad, hari Minggu. Maka kami juga perlu hari untuk berkumpul dan berdikir kepada Allah SWT. Maka ketika itu dinamakan Yawmul Arubah. Di mana Yawmul Arubah? Akhirnya kemudian dinamakan Yawmul Jum'at. Itu asal mula nama hari Jum'at. Itu begitu. Lasa bulan nama hari Jum'at. Itu dan disebutkan pula tangguh Jum'at ini di dalam ayat suci Al-Quran. Jadi ya ayuhalladzina amanu idha nudia li sholati min yawmul Jum'ati fasa'au ila zikrillah. Wadharul baik dhalikum khairulakum inkuntum ta'alamun. Ya orang-orang yang beriman, jika disuruh kepada kalian untuk melaksanakan sholat di hari Jum'at, bersegeralah kalian untuk berdikir kepada Allah, tinggal dan tinggalkanlah jual beli. Itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Makanya karena ada di ayat itu islah wadharul baik, itu tinggalkanlah jual, jual beli, tinggalkanlah jual beli, maka disini ada hukum terkait dengan jual beli di hari Jum'at. Jual beli setelah adhan yang pertama, bagi orang yang wajib mengaksanakan sholat Jum'at ya, jual beli setelah adhan yang pertama, itu hukumnya makuruh. Jual beli setelah adhan yang kedua, bagi yang wajib melaksanakan sholat Jum'at, itu hukumnya haram. Jadi tinggalkan semua aktivitas, setelah adhan kedua, semuanya harus fokus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Paham ya? Itu. Nah, kemudian, kalau gitu terus, jual belinya kapan? Setelahnya. Maka setelahnya, fa'idha qudhiatissolatu, dan jika telah ditunaikan sholat, fan tasyuruh fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtahu min fadlillah. Dan kalian semua carilah, daripada karunia Allah. wa thukurullaha kathiran, dan ingatlah Allah, dikirlah kalian yang banyak, la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun, itu sebenarnya kalimat litaraji, kalau orang biasa ngomong, la'allakum tuflihun, berarti semoga kalian jadi orang yang beruntung. Tapi kalau Allah yang ngomong, la'allakum tuflihun, pasti kalian akan menjadi orang yang beruntung. Begitu. Nah, di sini ada hikmah yang pernah kita pelajari, dari para ulama. Jadi, kerja, cari rezeki, setelah sholat jumat, di situ ada khususiyah tersendiri. Kenapa? Karena ayatnya, wabtahu min fadlillah, carilah daripada anugerah Allah. Maka, untuk orang yang dia, punya aktivitas mencari rezeki, misalkan, misalkan, dia mau promosi barang, atau dia mau jual barang, dan sebagainya, laksanakan setelah sholat jumat. Kenapa? Biar termasuk, wabtahu min fadlillah, semoga, insya Allah mendapatkan anugerahnya Allah SWT. Dan di antara anugerah Allah SWT yang dimaksud, itu adalah rezeki. Makanya, termasuk cara untuk melancarkan rezeki, buat orang yang punya aktivitas kerja, itu kerja setelah menunaikan sholat jumat. Misalkan, mau launching toko, setelah sholat jumat, enggak apa-apa bagus. Wabtahu min fadlillah, semoga tokonya jadi, sarana turun yang nukur Allah SWT, yaitu rezeki. Ini mau, apa sekarang ini bahasanya apa? Jual barang baru di marketplace, apapun juga. Setelah sholat jumat. Kenapa? Wabtahu min fadlillah, dan carilah dari sebagian anugerahnya Allah SWT, yang itu dimaksud adalah rezeki. Cuma, ini berarti kan ada fi'l amar, apakah perintah wajib? Enggak, ini bukan perintah wajib, tapi hukumnya mu, yang mau kerja boleh, yang mau tetap ibadah di majid juga, bu, juga boleh. Kata Anas bin Malik, itu bukan hanya urusan dunia saja, maksudnya seperti keluar itu, min fadlillah itu bisa didapatkan pula, jangan menjenguk orang sakit, kemudian menghadiri jenazah, belajar ilmu, dan berziarah, berziarah menjarahi keluarga di jalan Allah SWT.